Halo Aries, apa kabar? Selamat datang di bacaan bonus. Kali ini saya menggunakan aplikasi dari deck yang namanya Love Angel Teret. Saya dulu sudah sering menggunakan di bacaan harian saya dan sudah sempat berhenti. Saat ini saya ingin menggunakan The Desired Relationship sebarannya. Ini adalah bacaan tentang hubungan antara Aries dengan orang yang di sana, baik Aries pasangan atau Aries single, bisa diambil sebagai informasi apa yang bisa menjadi pertimbangan ketika membina hubungan kemudian. Saya sudah tiga kali mengacak dan saya mengambil kartu-kartunya. Oke, Aries. The Supreme Wheel adalah kartu tentang apa yang terbaik buat semua. Namanya juga Supreme. Supreme itu berarti tingkat yang lebih tinggi. Kalau ini adalah diri, ini adalah higher self-nya kita. Kita sebagai jiwa. Kalau Aries mungkin Aries atau pasangannya. Tetapi yang penting adalah yang terbaik dalam situasi ini. Dan kita lihat kartu ini ya. The Supreme Wheel-nya adalah Angel of Faith. Kalau kita baca, Believe you have and you will have. This is a nice card whose main message is that one must have faith in any situation. Faith that things always happen in the best possible way for us. Even if it doesn't look that way. Jadi, di sini adalah situasi di mana Aries memang diminta. Aries dan pasangan. Aries dan orang tersebut. Atau ya Aries-nya sendiri. Ya, itu perlu untuk mengembangkan keyakinan bahwa di situasi yang paling sukar apapun. Ya, sebenarnya Aries punya semua yang dibutuhkan untuk keluar dari masalah tersebut. So hard no? Ya, tetapi di sini adalah memang ujian keyakinan. Itu yang harus dilewati ketika Aries yakin bahwa selalu berada dalam lindungannya. Selalu bahwa tidak pernah sendiri. Dan selalu diawasi. Berarti apapun yang kau katakan itu didengar. Hanya barangkali karena kita punya keterbatasan. Waktunya tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Di dirimu Aries, very clear adalah Angel of Victory. Anyone certain in their victory sooner or later finds it. Oke, dan sepertinya memang Aries kamu akan berhasil. Tapi tidak mudah karena ada masa ketidakjelasan. Dan ini membuat Aries sangat cemas, anxious. Dan mungkin sangat terpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Ya, dan sementara orang yang di sana, Your partner adalah This angel is guardian. Guardian, guardian angel. But guardian of something very specific, namely information. Artinya, orang tersebut memang masih sangat Defensive. Sangat menjaga jarak. Karena ada informasi yang dia tidak ingin Aries tahu. Ya, kalau kita lihat kartu, Tiga kartu terakhir. Ya, memang sepertinya Yang pertama, warnanya gelap. Ini seperti Five of Cups ceritanya. Angel of Regrets. Ada sesuatu yang disesali, entah apapun. Time is running out. And that is the trouble. The past gets bigger and the future shrinks. Jadi, ada sesuatu yang harusnya bisa dikerjakan lebih awal. Tapi somehow itu tidak dikerjakan. Baik oleh Aries atau oleh partnernya. Karena mungkin komunikasinya tidak jelas, Intensinya tidak jelas, Dan memang statusnya tidak jelas. Sehingga akhirnya, Kejelasan yang paling jelas adalah It's going to an end. Kayaknya semua akan berakhir. Maka ada perasaan bersalah. Perasaan penyesalan. Dan kita lihat di sini, Gambarnya adalah mungkin hubungan ini Akhirnya sudah jatuh, Berkeping-keping juga. Sehingga rasanya impasibel Untuk bisa disatukan kembali. Tapi kalau kita lihat gambar Angelnya, Bukan yang sedang bersedih, Tapi dia tersenyum dan tangannya terulurkan. Sepertinya memang ada bantuan Yang akan datang kepada hubungan ini. Apapun. Dan pada akhirnya, Hubungan ini akan terinspirasi Untuk melakukan sesuatu. Entah. Mungkin termotivasi untuk rekonsiliasi Atau menjadi sebab untuk tindakan lain Yang lebih positif. Baik untuk Aries maupun hubungannya. Sebelum akhirnya ada kejelasan Antara kedua orang ini. Aries dan partner. Oke. Kembali lagi Aries. Ini bacaan tentang Bagaimana Aries punya keyakinan. Apapun kondisinya saat ini. Seberapapun buruknya situasi. Bahwa kejadian ini Atau situasi seperti ini Tidak pernah luput dari pengawasannya. Berarti kita selalu berada di tempat Dimana kita seharusnya. Oke. Ada perasaan penyesalan Karena kita tidak melakukan sesuatu. Tetapi Kalau kita tidak bisa melakukannya Di saat lalu Itu pasti ada alasannya. Barangkali memang belum Define timing. So Aries Kalau menurut saya Intinya adalah Semua kejadian ini Membawa Aries Lebih paham Tentang Apa sebenarnya Yang menarik hati Menarik Yang mengarahkan Aries Pada jalan yang ke depan. Oke Aries Wanita Indrasa disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati